Intro Halo guys, ketemu lagi dengan kita di channel 891 Gerets, channel youtube kita Beberapa minggu-minggu yang lalu, kita sudah pernah membahas tentang rekomendasi helmet budget pelajar Nah, karena banyak pertanyaan dan banyak yang istilahnya yang menarik buat dengan helmet budget pelajar ini Kali ini kita akan memberikan helmet budget pelajar yang dengan tipe dan motif yang lain Oke, apa itu? Kita ambil dulu donatnya Ini adalah helmet budget pelajar yang pertama Keren ya? Ini adalah brand dari Array Kenapa Array-nya di bawah? Nah, ini adalah satu-satunya helm Array yang logonya dipindahkan ke bawah Jadi, helm motif Nakano ini, ini adalah motif Nakano Namanya Nakano Red di tipe RX-7X Helm Nakano ini, logo Array-nya dipindahkan ke bawah Tidak di atas, karena di atasnya ada motif SP Tadao-nya Jadi, supaya tidak menghalangi motif, dia memindahkan Makanya harganya lebih fantastis Motifnya juga keren banget Nih Seperti biasa, RX-7X mempunyai banyak-banyak fitur Terutama di bagian fan-fan nya kaya banget nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Banyak banget Jadi, kalau kalian pakai helm Array gerah Berarti kalian lagi sakit Jadi, kalau kalian pakai helm Array itu, tidak akan gerah Atau tidak akan Wah, gerah banget helm Enggak Itu helm Array Helm nyaman Menurut saya Oke Nah Banyak banget fan-nya Kemudian Untuk helm ini Kalian ketika 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 kalian beli Kalian sudah mendapatkan visor non-flat Clear Nah Kalau kalian pengen lebih cakep lagi Diganti visor dengan yang flat Ada banyak pilihannya Ada yang iridium Ada yang smoke Ada yang dark smoke Terserah kalian Intinya kalau helm ini diberikan visor flight Visor tipe balapnya Wah, keren banget Kece banget Cakep banget kayak gue Gitu guys Nah Kemudian helm ini Sudah approve buat balap Jadi, kalau kalian pembalap Pakai helm ini sudah approve banget Dia standarisasinya sudah snel Senel itu adalah standarisasi tertinggi Kenapa? Karena senel itu Adalah Standarisasi yang Menguji Setelah diuji sama pabrik Dia diuji lagi Jadi, kalau sudah ada sertifikasi senelnya Wah, itu sudah keren banget Sudah pasti Helm ini Kokoh Gitu Nah Sudah didering Linearnya juga sudah nyaman banget Terus kemudian di-array sudah dilengkapi dengan tambahan Bagian depan ini Breed guard Itu bisa ditarik seperti ini Mungkin banyak yang gak tau bahwa Itu bisa dimainkan guys Jadi, memang kalau kalian ketika membeli helm ini Itu ada tambahan Di dalam kardusnya ada tambahan Breed shutter Sorry, bukan bread shutter Breed guard Itu fungsinya buat supaya Angin gak masuk Tapi, kalau kalian males Masang Ini bisa dipakai Gitu Tarik Masukin lagi Supaya angin gak terlalu masuk ke dalam Ini adalah rekomendasi yang pertama Untuk harganya Ini sekitar 14.500.000 Oke Ini Ya, murah lah 14.500.000 Oke Ini adalah rekomendasi yang pertama Motifnya Nakano Tipenya RX-7X Oke, dicatat ya Ini saya simpen dulu Nah, kemudian saya akan mengeluarkan rekomendasi budget pelajar yang kedua Datang dari produk Jepang juga Tipenya Eh, sorry Merknya adalah Soi Nah, helm Soi ini adalah helm Jepang juga Dia sama Ya Hampir 11-12 lah dengan tipe Array Maksudnya Dengan Array Karena Mereka saling berlomba Unggul mana nih Antara Array sama Soi Nah, kebetulan Soi yang ada di depan saya ini adalah Tipe terbaru Keluaran dari Tipe XPR Pro XPR Pro ini Selnya cukup ringan Cukup ringan banget Kemudian Dia Ventilasinya juga banyak Ventilasinya juga banyak Kita hitung ya Satu Dua Tiga Mana? Mana? Empat Lima Udah Gitu Jadi kalau Ini dia Ventilasinya ada lima Kemudian ada Ventilasi Exhaust di atas Ya Gitu Tapi tidak ada Ventilasi seperti Array Yang ada di Vizor Karena itu adalah Ciri khas dari Array itu sendiri Kalau Soi Tidak ada Tetapi Vizor Untuk Soi ini Sudah flat Sudah flat Jadi kalian ketika Beli Dari lahir Helm ini Sudah diberkati Dengan Diberkati lagi Diberikan Vizor flat Gitu Jadi kalian Tidak perlu repot Membeli Vizor flat lagi Dia sudah Include Hanya kalian Kalau pengen Warna lain Baru Opsional Kalian tinggal Beli yang warna lain Kemudian Ini Vizor nya Bisa dibuka Seperti ini Ini ada Vizor nya Di sebagian Gini Kemudian Bagian belakangnya Ada spoiler Small Sedikit spoiler Memang kalau Soi ini Helm nya futuristik Banget Helm nya itu Kesannya Helm balap Banget Gitu Gak hard Untuk beratnya Dia 1550 Itu kalau Dengan Optional part Tapi kalau Dia tidak ada Optional part Maksudnya Optional part Mungkin Kayak intercom Dan lain sebagainya Tapi kalau Gak ada Optional part Sekitar 1515 15 gram Cukup ringan Enak Banget Dan ini Sudah Rekomen Buat balap Terus Dia sudah Double D-ring Seperti biasa Padding nya Juga Alus Terus ada Pemilihan Beberapa Shell Dari XS S M Dan seterusnya Sampai Double XL Di bagian belakang Ada tertulis XPR Pro Terus Ini ada Show nya Nah Untuk helm ini Kisaran harganya Sekitar 15 jutaan Untuk warna polos Kalau untuk Warna Yang Pembalap Ya At least Kurang lebih Mungkin 16 jutaan Sampai 17an Gitu Tergantung Pilihannya Itu Untuk Tipe ini 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 adalah Recommended Budget Pelajar Soi XPR Pro Kemudian Saya ada lagi Recommend Budget Pelajar Yang lain Kita hadirkan Dari Tipe Non Jepang Tara Ini Adalah Helm Dari Italiano Wah Ini adalah Helm dari Itali Dari brand Itali Ini adalah Tipe Pista GP RR Waduh Keren banget Panjang lagi Ada RR nya Ano 75 Keren Nah Helm ini Kalau kalian beli Sudah dilengkapin Dua Pfizer Pfizer Clear Sama Pfizer Iridium Seperti ini Keren banget Bahannya adalah Ini adalah Bahannya Force Magic Itu adalah Bahan Force Carbon Jadi Ya Carbon nya cukup Ringan banget Ringan banget Guys Nah Kemudian Di depan saya ini Adalah Size L Size L Helm nya Gak terlalu besar Nah Ini Sertifikasinya Juga sudah ECE ECE Ini Standarisasi Untuk Helm-helm Eropa Jadi Kalau Helm Eropa Semuanya Sudah harus Memiliki Standarisasi ECE Nah Bagian Belakangnya Bagian Spoiler nya Sudah ada Motifnya Yang tadinya Biasanya polos Ini ada Motif-motifnya Begitu Nah Untuk fan nya Kita lihat Ada berapa nih Komparasi Dengan Tipe yang Jepang nya Disini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Di bagian Mulut depan Nah Ini ada Finishing Chrome nya Nah Untuk Tipe pista Ini Open Closenya Dia tidak ada Ventilasi Sorry Mekanisme Dari dalam Tapi Kalian ketika Membeli Itu dapat Part tambahan Seperti karet penutup Jadi Kalian Pasang karet penutupnya Kalau mau dibuka Ya karet nya Dibuka Jadi Tidak bisa Manual dari Dalam Mekanisme nya Nah Untuk bagian Pista ini Ano 75 Logo nya Dibuat Seperti ini Jadi Logo nya Hologram Jadi Kayak Silhouette Gitu Kalau kalian Perhatiin Dari samping Kanan Dan kiri Itu Seperti ada Bagian logo Yang lain Nanti Kita kasih Detail nya Bagian depan Sama Bagian belakang Nah Untuk bagian Linear nya Ini helm Sudah Helm balap Banget Pokoknya Sampai Si AGV ini Memberikan part Tambahan Ini ada Berupa selang Selang ini Untuk apa Selang ini Fungsinya untuk Ketika kalian Race Atau ikut balap Kalian dahaga Wih dih Itu Bisa disambungkan Dengan Bagian punuk Di Racing suite Atau berapa Kalian Dengan Water Atau air Yang ada Disitu Jadi tinggal Dicolok Jadi nanti Dapet Camel bag Nya juga Namanya Camel bag Dicolok Itu Airnya Bisa kalian Sedat Dari dalam Karena disini Juga ada Seperti Tambahan Part Yang sudah Include Di dalam Cardus Di box Ini Untuk Menuju Ke bagian Mulut Kalian Jadi Tinggal Kalian Sedat Itu Airnya Sudah Belasuk Oke Ini adalah Rekomen Helm Budget Pelajar Kita Yang Terakhir Untuk Harganya Berapa Untuk Harganya Ini Di 40 Jutaan Cukup Untuk Budget Pelajar Kalian Di Harga 40 Jutaan Itu Oke Nah Kita Kita Tampilin Semuanya Satu Satu Sekarang Dari Semua Helm Yang Kita Bahas Ada GV Pista GPRR Kemudian Ada Soe XPR Pro Kemudian Dari Brand Aarai Kita Punya RX 7X Nakano Red Nah Terserah Kalian Sesuai Dengan Budget Pelajar Kalian Mana Yang Sesuai Dengan Kantong Rx7X XPR Pro Atau GPRR Dan Perlu Diingat Budget Pelajarnya Adalah Budget Pelajar Buat Kalian Kalian Yang Sedang Belajar Di Luar Negeri Di Eropa Jadi Mungkin Kalian Adalah Pelajar Yang Wah Gue Dari Luar Negeri Atau Contohnya Mungkin Seperti Ya Gak Salah Juga Raffi Ahmad Mungkin Mau Sekolah Lagi Kan Jadi Pelajar Nah Ini Budget Pelajarnya Saiznya Ada Apa Kalian Bisa Ceki Di Tokopedia Dan Shopee Kita Di Kiris 891 Nah Tapi Khusus Yang Ini Kita Memang Untuk Koleksi Aja Tapi Buat Kalian Yang Budget Pelajarnya Lebih Bisa Kalian Jabri Jabri Oke Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Bye Bye Sampai